Halo guys, balik lagi sama gue, Son Zulfikar Di video kali ini, gue akan kasih tau ke kalian pengaturan dan fitur ketika kalian punya iPhone 15 Pro Menurut gue, pemula atau buat yang baru punya iPhone 15 series atau 15 Pro tepatnya Wajib banget sih nonton video ini hingga selesai Jadi langsung aja, check this out Ya, di video kali ini, pengaturan dan fitur ketika kalian punya iPhone 15 Pro Nah, disini gue udah menggunakan iPhone 15 Pro gue dengan warna white titanium Yang udah gue bahas juga si full reviewnya di video sebelumnya Dan gue mau kasih tau disini ada beberapa poin-poin pengaturan dan fitur di iPhone 15 Pro Buat lo semua yang baru aja beli iPhone 15 Pro nih Oke, pertama terkait fitur reachability Reachability itu apa sih bang? Reachability itu kalau kalian gunakan dengan slide di bagian dasar bawah tengah-tengah gini Dia akan turun tuh ya, homescreen kalian akan turun ke bawah Gunanya buat apa ya? Biar kalian mudah menjangkau bagian atas yang sulit dijangkau Misalkan kalian lagi ngetik, tapi kalian males nih pindahin tangan begini Yaudah, kalian tinggal gunain aja fitur reachability Tinggal slide di tengah-tengah gini Lalu kalian bisa akses ke bagian atas seperti ini Nah, fitur ini nggak semuanya langsung aktif Biasanya harus diaktifkan dulu di settingan Kalian tinggal pergi ke setting Dan disini kalian search aja langsung reachability Adanya di touch Nah, di bagian touch ini Yang ini reachability kalian bisa enable ataupun disable Dan tentunya sesuaikan kebutuhan temen-temen Kalau gue sih, gue enable Karena gue sering banget tuh kalau lagi ngetik agak jauh gitu ya Gue mau menggampai bagian atas Karena ukuran si iPhone 15 Pro ini kan 6,1 inch ya Apalagi 15 Pro Max tuh Lebih besar lagi tentunya 6,7 inch Jadi, kadang untuk mencapai bagian atas tuh rasanya sulit banget Jadi, lebih baik digunakan aja fitur reachability seperti ini Gitu, oke Lanjut notification center dan control center Dan ini sebenernya masih sama sih Seperti video-video sebelumnya Atau iPhone-iPhone sebelumnya Untuk notification center kalian bisa gunakan yang bagian kiri sini Ya, ini notification center Tapi kalau untuk control center slide yang sebelah kanan ya Kalau yang tengah-tengah juga bisa ya tuh Nah, seperti ini untuk control center Lalu selanjutnya always on display dan standby mode Ya, karena ini sudah menggunakan S17 Jadi, adanya fitur standby mode Nah, gue jelasin yang always on display-nya dulu Always on display ini ada di iPhone 15 Pro Tidak ada di iPhone 15 iPhone 15 dan 15 Pro udah gue bahas di video sebelumnya Lo bisa tonton dulu Always on display memang diperuntukkan sepertinya untuk seri Pro aja ya Always on display tuh seperti ini Kalau always on display yang gue gunakan kayak gini ya Jadi, pada saat lock terkunci Tetap ada wallpaper, ada jam Ada activity aplikasi gue yang berjalan gitu Tapi sebenernya always on display ini bisa kalian customize sesuai keinginan kalian ya Settingannya kalian tinggal pergi ke setting Lalu disini kalian pilih yang display and brightness Nah, disini kalian pilih yang always on display Nah, di bagian sini kalian ingin show wallpaper atau enggak gitu ya Kalau gue tidak show notification Karena always on display tuh lebih bagus wallpaper Dengan jam dan fitur live activity gitu ya Kalau misalkan ada notification kayaknya terlalu rame banget gitu ya Tapi kalian bisa customize sesuai keperluan kalian untuk menggunakan always on display By the way, always on display ini tidak aktif ketika low power mode sedang berjalan Yang pertama Yang kedua, kalau iPhone-nya terlalu lama didiemin nih Begini nih, dengan kondisi celentang Dengan kondisi seperti ini Didiemin terlalu lama, enggak dipegang-pegang atau enggak dimainkan gitu ya iPhone-nya Always on display-nya juga akan meredup atau alias mati juga Totalnya, bukan disable ya Tapi kayak total gelap aja gitu Kayak lock kunci aja gini gitu Ya, tapi always on display-nya enggak berjalan Lalu yang kedua always on display juga enggak berjalan Kalau kalian naruh iPhone-nya dibalik kayak gini Seperti itu untuk always on display Jadi rasanya buat temen-temen pastiin dulu konfigurasi always on display-nya Sesuai kebutuhan temen-temen Lalu untuk standby mode-nya Di bagian sini nih Di bagian setting standby mode ini Juga kalian bisa customize nih Standby mode ini Bekerja pada saat kalian sedang charger iPhone-nya Pastikan ini di-enable dulu ya Always on display-nya atau always on-nya kalian bisa enable Night mode-nya juga bisa kalian enable dulu Di sini untuk standby mode Dan ini bekerja ketika iPhone-nya tercharger Dan iPhone-nya ke-lock screen Dalam arti hal, kalian charger iPhone-nya Lalu kalian lock screen seperti ini Maka standby mode-nya akan berjalan Seperti itu ya Standby mode juga tidak hanya berjalan pada saat kalian colok kabel ya Menggunakan MagSafe pada iPhone juga itu akan berjalan Asalkan posisinya kayak gini aja Landscape gini Kayak gini nih B-roll-nya Kira-kira seperti itulah Oke, fitur selanjutnya Dynamic Island pada iPhone 15 Pro Gue berharap temen-temen udah banyak yang mengerti terkait Dynamic Island ya Karena udah sempet gue jelasin secara detail di era-era iPhone 14 Pro di video sebelumnya Jadi, kalian tinggal nonton aja video-video sebelumnya Di sini kalau untuk Dynamic Island yang ada pada iPhone 15 Pro juga Tidak terlalu jauh beda dengan yang ada di seri-seri sebelumnya Atau seri 14 Pro Di sini kalian bisa lihat Dynamic Island gue Kegunaannya dia menggunakan aplikasi Jadi, kalau gue pengen pindah aplikasi Bisa tinggal tap dan tahan aja Dynamic Island-nya Seperti itu Kalau kalian ingin screenshot ada Dynamic Island ya Pastikan ada aplikasi yang berjalan ke Dynamic Island Seperti ini Ini kan aplikasi yang berjalan nih Aplikasinya itu gue menggunakan lock launcher ini nih Jadi, aplikasi itu berjalan Live activity-nya berjalan Di bagian notification center seperti ini Maka tentu saja ada aplikasi yang berjalan di Dynamic Island seperti ini Jadi, kita tinggal tap dan tahan aja Nah, kalau misalkan gue play music Seperti ini, gue play music Ada dua ya Di sini berjalan ya Di sini juga berjalan tuh Jadi, Dynamic Island tuh harus ada aplikasi yang berjalan Baru bisa kalian gunakan Atau aplikasi tersebut Bisa kita katakan support untuk fitur Dynamic Island Yang ada pada iPhone 15 Pro Ataupun 15 series Ataupun 14 Pro Karena kita tahu Seri iPhone 15 Semuanya sudah Dynamic Island Oke, lanjut Ini adalah fitur yang cukup fenomenal di seri 15 Pro Karena fitur ini adalah Action Button Bener banget Kita sudah tahu ya 15 Pro series Mengganti fitur Switch Silent Di sini menjadi Action Button Nah, Action Button ini Gue menggunakan sebagai shortcut Jadi, kalau gue hold Action Buttonnya Dia akan menjalankan shortcut Gitu Untuk konfigurasi itu Gue udah jelasin sih di video sebelumnya Bisa nonton terkait Action Button Tapi, di sini akan gue kasih tahu juga Tetap sedikit aja Terkait Action Button Kalian bisa setting aja Di bagian setting ini Kalian tinggal pilih yang Action Button Dan kalian bisa arahkan sesuai keperluan teman-teman Teman-teman mau menggunakan sebagai shortcut Sebagai magnifier Voice Memo Flashlight Kamera Dan lain-lainnya Silahkan aja kalian pilih sesuai kebutuhan teman-teman Kalau Voice Memo Tentunya dia bisa langsung auto-record Jadi, kalau misalkan Lu hold si Action Button ini Ini, gue contohkan kita hold Dia akan auto-record Tuh, lu lihat Voice Memo-nya langsung berjalan Dan ini berjalan juga Di saat iPhone ini ke lock screen Kita coba lock screen Nah, jalanin Action Button-nya nih Hold Ya, langsung berjalan Lu bisa lihat sendiri Ya, langsung berjalan tuh Nah, ini hasil record yang tadi Ya, langsung berjalan Lu bisa lihat sendiri Jadi, ada dua hasil recordnya Tuh, lu bisa lihat ya Auto langsung record Jadi, untuk funksional Action Button Kalian bisa sesuaikan kebutuhan teman-teman ya Jangan samain kayak gue Tapi kalau gue Literally, gue menggunakan Si shortcut ini Ya, karena memang keperluan gue Ke shortcut sih Gitu Jadi, ketika gue menggunakan Action Button Tinggal hold aja Action Button-nya Dan shortcut gue berjalan Jadi, gue bisa akses kemana yang gue perlukan Gitu Lanjut, buat teman-teman yang masih bingung Apakah iPhone 15 Pro ini Support dengan Case 14 Pro? Jawabannya, iya Support Tapi, harus yang bagian Mute Button-nya Atau Action Button-nya ini Kayak gini nih Jadi, harus Yang model seperti ini Karena kalau nggak model kayak gini Nggak bisa Karena kan si iPhone 15 Pro-nya ini Action Button Tapi, ada catatannya Nggak semua Case bisa pas Karena gue udah pernah coba juga Sama Clear Case-nya iPhone 14 Pro Itu jadi kayak ngoplok Nih, gue kasih tau nih Kita langsung ngecobain aja ya Oke, ini adalah Clear Case-nya Original Apple Yang buat 14 Pro Dan ini udah pernah gue bahas Di video sebelumnya Jadi, kalau lu pakein di 15 Pro Itu dia ngoplok Bisa mah bisa Tapi ngoplok Kita coba aja ya Ngoplok bahasa apa lagi Kayak kurang rekat lah Gitu tuh Nah kan Kayak kurang rekat kan Tuh Jadi kayak ngoplok Pas-mapas tuh Cuman nggak presisi ya Bagian ininya nggak presisi tuh Bagian apa sih ini? Action Button Gitu Dan ini gue ngerasa kayak kendor Itu case-nya tuh gampang Copot gini Ini yang gue bilang ngoplok Kayak kendor Kayak nggak kenceng Atau nggak rekat Gitu Tapi, kalau misalkan Gue menggunakan case yang ada 14 Pro ini nih Nah, ini pasti pas Pas kan? Nggak ngoplok Bagian Action Button-nya juga tetap aman tuh Meskipun nggak presisi banget Tapi, oke lah Aman Ya kan tuh? Masih bisa dipencet Gitu Dan bagian kamera Hmm... Aman tapi kayaknya Agak nggak presisi aja Nggak simetris Oke, kita lanjutin Yaitu settingan kamera Yang ada di 15 Pro Ya, kita tahu Fitur-fitur kamera Di iPhone 15 Pro ini Sedikit jauh berbeda ya Sama seri 14 Pro Jadi, ada beberapa konfigurasi Yang kayaknya Kalian perlu samakan Sama gue deh Kalau kalian mau tahu Hasil-hasil fotonya sih Bisa nonton di video Full review iPhone 15 Pro gue sih Karena disitu gue kasih tahu juga Hasil foto dari 15 Pro Gitu Oke, langsung aja Kita ke bagian setting Lalu kita cari disini kamera Nah, disini Formatan dulu ya Untuk format gue menggunakan High Efficiency 24MP Untuk foto modenya Atau foto modenya Dan untuk ProRaw-nya Gue enable Serta ProDefault-nya Gue menggunakan ProRaw Max up to 48MP Lalu untuk Apple ProRes-nya Gue menggunakan ProRes Encoding Lock Kita tahu 15 Pro ada Fitur Lock Encoding Jadi kalian bisa Menggunakan fitur tersebut Kalau kalian ingin Color grading yang lebih bagus Lalu Setelah format Kita ke record video dulu Disini gue record video Menggunakan 4K 60fps Dan ini Konfigurasinya Kalian tinggal samain aja nih Plek-ketiplek ya Kalau kalian mau samain Nama settingan gue Lalu untuk Slow-mo-nya Sama juga Seperti ini Dan Cinematic-nya ini Konfigurasi yang gue gunakan Lalu Preserve setting-nya Disini gue enable semua ya Dan mulai dari Camera Mode Hingga Live Photo Paling bawah Gue enable semua Kalian tinggal samain aja Settingan kameranya Dan sisanya gue enable Tentunya Tentunya grid level juga gue enable Dan disini ada main camera Disini perlu kalian ketahui Dimana ini adalah Default kamera lensa Yang kalian ingin gunakan Kalian mau defaultnya dimana Di 24mm 28mm Atau 35mm Gitu Karena kalau kalian Buka aplikasi kamera Terus disini nih Di bagian yang satu kali ini Kalian bisa perhatikan Gue tap sekali Jadi 28mm Gue tap lagi Jadi 35mm Kalau gue tap lagi Dia balik ke 24mm Kayak gitu ya Di bagian yang ini nih Seperti itu Memang itu adalah salah satu fitur Yang ada di 15 Pro Series Gitu coy Dan Ini adalah fitur yang Cukup diperkenalkan sama Apple Yaitu Portrait in Photo Mode Ini fiturnya Portrait in Photo Mode Dimana Kalian menggunakan fitur foto Tapi Kalian bisa juga Dapetin Akses Portrait Mode nya Kalian gak perlu menggunakan Portrait Mode yang ini Cukup menggunakan foto biasa Tapi Kalian bisa akses Portrait Mode Dengan catatan Seperti pada Di settingannya Catatannya Automatic capture Depth information If a person Dog and cat Ya kalau kalian Moto person Atau hewan Gitu ya Jadi Kalian bisa Menggunakan fitur Portrait in Photo Mode Maka Hasilnya akan seperti ini Nah Kayak gini nih Ini gue contohin ya Jadi ketika gue moto Seseorang Raw nya gue disable Dan ini harus Karena fitur ini Harus mematikan Raw nya Raw nya di disable Baru F nya ada nih F nya ada Dan ini di mode foto doang Gitu Maka hasilnya Kayak gini Nah ini hasilnya Jadi di sudut kiri atasnya Ada option Portrait Yang bisa kalian Customize Mau Portrait Off Bisa Belakangnya gak bokeh Tuh lo bisa lihat Tapi kalau Portrait On Maka belakangnya jadi bokeh Atau jadi blur Seperti itu Dan ini bisa kalian customize ya Kalian edit gitu ya Kalian atur lagi F nya Mau di F20 Boleh aja Atau balik lagi ke F28 Silahkan aja Seperti itu Oke Tapi catatannya Ketika orang yang Gue foto Ngebelakangin kamera Atau Made belakang Dia tidak muncul F nya Dan ini di mode foto Seperti itu Raw nya juga di disable Tapi gak terbaca Seperti itu coy Lalu masih pada bagian kamera nih Kalau kalian ingin memiliki hasil foto Dengan 48MP Gue ingetin Kalian jangan gunakan night mode Night mode yang ada pada iPhone 15 Pro kalian Lalu jangan gunakan Bingkai yang 16 banding 9 Atau square Gunakannya yang 4 banding 3 Ketika kalian menggunakan 4 banding 3 Kalian akan dapat Menghasilkan foto 48MP Gue contohin hasil fotonya Nah itu adalah foto Dengan resolusi 48MP Seperti itu coy Oke Untuk settingan kamera Lebih detail Bisa nonton di video sebelumnya Udah gue jelasin juga ya Jadi lu bisa nonton aja Disitu Karena ini condong ke iPhone 15 Pro aja Gitu Yup Selanjutnya Yaitu USB C Pada iPhone 15 Series Atau 15 Pro Yang ada pada tangan gue Karena memang kita ketahui iPhone 15 Series Sudah menggunakan USB C ya Dan ini kalian bisa lihat Ini adalah USB C Yang ada pada iPhone 15 Pro Dimana Buat temen-temen Jadi lebih mudah lagi Tentunya untuk Mindain-mindain file Dari Plastisk Atau OTG USB C Dengan iPhone-nya ya Gue contohkan Oke disini Gue menggunakan Plastisk Yang OTG Ini gue lupa Brandnya apa ya 16GB doang Pokoknya udah lama banget Ini Plastisk gue Kayak gini modelnya cuy Tapi gapapa Kita cobain aja Kita langsung colok aja Nah disini udah kebaca nih Untitled nih ya Sebenernya gue udah cobain Cik tadi sih Import file Dari aplikasi foto Ke Plastisk ini Gitu Ya gapapa Gue contohin lagi Buat temen-temen Disini misalkan Foto ya Foto nih Gue tap Gue biasanya seperti ini Alias drag and drop ya Tinggal drag aja Atau drop aja Di aplikasi file Atau di Flashdisk-nya Maka lagi copy Dan itu berlaku juga Sama video ya Ini juga gue ada File video kok Tuh ya ini file video Ini file video Gitu Cuman yang perlu digarisbawahi Pastikan Flashdisk Atau OTG USB C-nya ini Bener-bener Kecepatannya Aman lah Kalau kayak punya gue gini Ini kayaknya Agak-agak Kureng Karena Flashdisk-nya udah lama Jadi kadang transfernya lama Prosesnya Tapi gapapa Gue contohin satu video Misalkan ini Gue share Gue taruh Save to file Dan disininya Gue pilih ke Flashdisk Nah terus gue save Lagi proses copy Oke Sudah selesai kan Filenya sudah ada nih disini Tuh file videonya Gitu Jadi seperti itu prosesnya Untuk menggunakan Flashdisk ini Yaudah Kalau kalian mau eject Atau mau cabut Cabut aja Maka di aplikasi filenya Akan hilang Gitu Untuk SSD Juga bisa Asalkan SSD-nya juga sama USB-C-nya Kabelnya Kecepatan SSD-nya Juga perlu kalian perhatikan Apalagi kalau kalian ingin Mengambil gambar ProRes Kayak di video gue Di full review Gue tampilin di B-roll-nya deh Nah disitu Gue pas ngambil video Menggunakan SSD Nyolok Ardis Karena lagi ngambil gambar ProRes Lock Encoding Atau Apple Lock Gitu Tapi intinya USB-C-SSD Bisa untuk iPhone 15 series Dan untuk kabel Kabel USB-C yang digunakan Jujur saat ini Gue menggunakan Cuman 2 kabel Dengan adapter dari Movi Nah ini adapter Movi Gue yang 67W Dan ini kayaknya Udah pernah gue bahas Di video sebelumnya deh Harusnya ada deh Ini yang 67W Adapternya Jadi biasanya gue gunakan Gue tandemkan Dengan 2 kabel Yaitu Anchor sama Ugreen Nah ini dia kabel Yang gue gunakan Ini Ugreen Yang 10 GBPS ya USB-C ke USB-C Anchor-nya juga sama USB-C ke USB-C itu Tapi kalau gak salah Yang Anchor tuh Gak yang 10 GBPS deh Yang Anchor nih Yang cukup sama iPhone 15 Karena sebenernya USB-C yang ada pada 15 dengan 15 Pro Itu ada perbedaan cuy Untuk 15 Pro ini Untuk transfer datanya Aptu 10 GBPS Tapi kalau yang iPhone 15 best model Itu cuma Aptu 480 MBPS Kalau gak salah ya Gitu Jadi perlu kalian perhatikan Untuk kabel chargernya Cuman Kalau kalian nanya Bang kalau misalkan Pakai kabel USB-C Biasa aja bisa gak? Ya bisa bisa aja Kalau untuk power Bisa bisa aja Cuman kecepatan charger Pengiriman arus listriknya Gue rasanya Lebih Milih Dua kabel ini sih Saat ini sih Dua kabel ini ya Karena Gue belum coba kabel yang lain Karena memang gue butuhin Yang satu 480 MBPS Jadi Yang satu Kalau buat transfer data Lebih cepat Gue pake yang 10 GBPS Gitu Kalau kalian mau beli juga Bisa aja sih Klik link description di bawah Nah Itu tadi Pengaturan dan fitur Ketika kalian punya iPhone 15 Pro Untuk detailnya Sebenernya kalian bisa nonton Di video Full review iPhone 15 Pro Gue sih Terkait spesifikasi Hasil foto Hasil video Gitu ya Kalian bisa nonton Di video tersebut Jadi Untuk pengaturan dan fiturnya Cukup itu aja Dari gue di video kali ini Dan gue berharap Buat temen-temen Semuanya Harusnya sih terbantu Dengan adanya video ini Yaudah Segitu aja Mungkin video kali ini Semoga sangat bermanfaat Buat temen-temen semua Jangan lupa untuk Like video ini Share video ini Ke sosial media kalian Ke grup WhatsApp Grup TikTok Grup apapun Kalian share aja Sebanyak-banyaknya Dan pastikan kalian Mendukung channel ini Dengan cara Men-subscribe channel ini So See you next video Bye-bye